Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Hai Sassel Lovers, jumpa lagi bersama saya Yoda Dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih alpukat yang matang dan siap dikonsumsi Memilih buah alpukat adalah salah satu cara memilih buah yang paling sederhana Namun masih banyak yang terkecoh ternyata Tapi jangan khawatir Sassel Lovers, dengan 5 tips ini kalian tidak akan terkecoh ketika memilih buah alpukat Yang pertama, kalian bisa memilih buah alpukat sesuai dengan kebutuhan Jika kalian menginginkan alpukat yang lembut dan tidak memiliki banyak serat Kalian bisa memilih alpukat mentega atau alpukat khas Namun harganya memang sedikit lebih mahal Namun jika kalian menginginkan alpukat untuk campuran bahan makanan Kalian bisa memilih jenis alpukat yang harganya lebih murah Seperti alpukat malam Yang kedua, lihat warna alpukat Hindari memilih alpukat dengan warna yang masih cerah dan muda Sebaliknya, alpukat matang warnanya hijau dan mengkilat Pilihlah alpukat dengan warna tua seperti ini Yang ketiga, perhatikan teksturnya Alpukat yang matangnya pas akan bertekstur sedikit lebih lembut jika digenggam Berbeda dengan alpukat mentah yang masih keras Namun hati-hati saat menemukan alpukat yang terlalu lembut Biasanya ia sudah terlalu matang atau bahkan rusuk Yang keempat, goyang-goyang alpukat Jika terdengar suara biji yang bergoyang di dalam alpukat Berarti alpukat sudah matang dan bisa dikonsumsi Pasalnya, biji alpukat akan terlepas dari dinding buah alpukat Ketika sudah terlalu matang Dan mengisahkan sedikit ruang di dalamnya Yang kelima, carilah bagian tangkai alpukat Lalu kelepas sisa tangkai yang masih menempel Seperti ini Perhatikan warna bagian di bawah tangkai Jika masih hijau, tandanya alpukat belum matang Jika warnanya kuning, mengarah coklat Dan sedikit menjorok ke dalam Tandanya alpukat sudah matang sempurna Namun, jika warnanya coklat tua agak menghitam Berarti alpukat sudah terlalu tua Walau cara kelima cukup ampuh Jangan melakukan saat memilih alpukat di toko Mencabut bagian tangkai akan membuat udara masuk ke dalam alpukat Sehingga memicu reaksi oksidasi Alpukat pun akan menghitam dan cepat busuk Bahkan sebelum matang Nah, social lovers sekarang sudah tahu kan Bagaimana cara memilih alpukat yang sudah matang dan siap dikonsumsi Jangan lupa dipraktekan ketika memilih alpukat ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel kita ya Bye-bye Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel ini